Selamat pagi, narasi pagi kembali hadir dengan 4 berita terkini bersama aku Anisha Azni. Hari ini ada kabar soal Bupati Bogor yang terjaring OTT KPK. Update terkini Arus Mudik dan Rusia yang stop supply gas ke beberapa negara Eropa. Terakhir ada Singapura yang mengeksekusi mati warga Malaysia gara-gara narkoba. Ini dia selengkapnya. Lagi, seorang pejabat publik ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Kali ini yang dijerat adalah Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin. KPK menangkap Ade Yasin atas dugaan kasus suap. OTT dilakukan di Kabupaten Bogor dan Bandung, Jawa Barat, Selasa, 26 April 2022 hingga Rabu, 27 April 2022 pagi. KPK mengamankan sejumlah uang dalam OTT tersebut dengan total Rp 1.024.000.000. OTT ini terkait dengan dugaan suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemkap Bogor. Bersama Ade Yasin ada 11 orang lainnya yang ikut diamankan, termasuk sejumlah pejabat di pemerintahan Kabupaten Bogor dan 4 pegawai BPK Jawa Barat. Kasus suap ini dilakukan Ade Yasin agar laporan keuangan Kabupaten Bogor yang jelek menjadi laporan keuangan yang nilainya wajar tanpa pengecualian. Setelah pemeriksaan intensif, Ade Yasin ditetapkan sebagai salah satu tersangka pemberi dalam kasus suap ini. Adapun berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti yang ada, kita menemukan tersangka sebagai berikut. Penangkapan terasa ironis karena Ade Yasin sempat mengingatkan ASN wilayahnya untuk tak menerima gratifikasi. Ade yang juga kader P3 menyampaikan ini pada 25 April 2022 lalu. Sementara itu, DPP P3 meminta semua pihak untuk menggunakan asas praduga tak bersalah. Penangkapan Ade membuatnya menyusul jujak sang kakak, Rahmat Yasin. Rahmat merupakan Bupati Bogor periode 2008-2013 dan 2013-2018. Namun, ia diberhentikan karena terjaring OTT kasus suap tukar guling lahan pada 2014. Dalam kasus itu, Rahmat Yasin difonis 5 tahun 6 bulan penjara. Setelah bebas, Rahmat Yasin kembali difonis 2 tahun 8 bulan penjara pada Maret 2021 atas kasus suap dan gratifikasi dana kampanye Pilkada. Ade jadi kepala daerah keempat yang dijaring KPK pada 2022. Sebelumnya ada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, dan Bupati Penajem Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud. Dengan ini, Ade Yasin terancam berlebaran di rutan KPK. Nah lho... Arus mudik mulai terasa di sejumlah titik. Nih, kami kasih update-nya khusus buat kamu. Di stasiun Pasar Senen, PT KAI mengatakan kemarin total ada 17.400 pemudik yang meninggalkan ibu kota. Jumlah itu setara dengan 85 persen kapasitas penumpang yang berjumlah 20.500 penumpang. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau kepada penumpang kereta untuk tak datang ke stasiun terlalu awal. Ini bisa menyebabkan penumpukan penumpang di ruang tunggu stasiun. Sedangkan di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, puncak kepadatan penumpang diprediksi terjadi pada Jumat 29 April 2022. Pada hari itu, jumlah penumpang yang berangkat diprediksi mencapai 1.000 orang per hari. Sedangkan saat ini, jumlah penumpang masih di angka 500 orang per hari dan diperkirakan akan terus meningkat. Di Terminal Kalideres, gelombang pemudik sudah tampak memenuhi ruang tunggu terminal. Diperkirakan ada 1.300 pemudik berangkat dari Terminal Kalideres pada Rabu 27 April 2022. Imbas padatnya kendaraan yang mau keluar Jakarta, kemacetan terjadi di beberapa ruas tol. Antrian kendaraan membludak di ruas jalan tol layang Muhammad bin Zayed menuju Cikampek. Kemacetan ini akibat pemberlakuan ganjil genap dan uji coba satu arah. Sementara di ruas tol Cikopo, Palimanan, kemacetan ada di sejumlah titik. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengantisipasi puncak arus mudik yang kemungkinan terjadi pada 28-30 April 2022. Di antaranya, penerapan nomor plat kendaraan ganjil genap bagi yang melintas di tol Transjawa, rekayasa lalu lintas one-way, hingga kontraflow. Untuk kamu yang mudik menggunakan kendaraan roda 4, hati-hati ya. Soalnya, pos koordinasi pusat angkutan lebaran terpadu 2022 mencatat sudah ada 115 kasus kecelakaan lalu lintas hingga hamin 6 lebaran. Jurubicara Kemenhub Adhita Irawati juga mengimbau para pemudik agar selalu menjaga kondisi di perjalanan. Ini agar perjalanan bisa tetap dilakukan dengan memenuhi aspek keselamatan. Jaga keselamatannya buat teman-teman yang mau mudik. Semoga bisa sampai kampung halaman dengan selamat. Rusia menyetop suplai gas ke beberapa negara di Eropa. Imbas perang masih terus terjadi nih. Perusahaan energi Rusia, Gazprom, menangguhkan ekspor gas ke Polandia dan Bulgaria. Ini karena kedua negara menolak melakukan pembayaran dengan mata uang Rusia, ruble. Belum ada alasan yang jelas mengapa hanya dua negara itu yang disetop pengirimannya. Padahal negara Uni Eropa lain juga tak membayar memakai ruble. Polandia sendiri memberikan bantuan keuangan kepada Ukraina untuk bertahan dari invasi Rusia. Polandia juga memberi sanksi kepada 50 oligark dan perusahaan Rusia. Sementara Bulgaria jadi salah satu negara yang ikut mengecam invasi Rusia. Negara itu juga menyuplai bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Lalu, apa dampak penyetopan suplai gas ini? Meski hanya menangguhkan ekspor gas kedua negara, ini sudah cukup membawa negara Eropa lain siaga. Soalnya, Rusia menyuplai sekitar 40% pasokan gas alam Eropa. Dan jalur pipa gasnya melewati Polandia dan Bulgaria. Jalur itu dibutuhkan bagi Jerman, Hungaria, dan Serbia. Sementara, Polandia mengimpor 50% kebutuhan gasnya dari Gazprom. Bulgaria sendiri punya angka ketergantungan sampai 90% akan kebutuhan gas dari Rusia. Sebelum ini, Jerman telah mengurangi impor gas alam dari Rusia. Jerman bergantung pada suplai gas dari Rusia dengan hampir 50% kebutuhannya diimpor dari Rusia. Menanggapi ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia tak hanya mencoba merebut Ukraina, tapi juga memecah belah Eropa dan menghantam demokrasi. Bulgaria dan Polandia menyebut tindakan Rusia ini sebagai usaha pemerasan. Senada dengan kedua negara terdampak, Komisi Uni Eropa menyebut pihak Rusia sedang memeras Eropa menggunakan instrumen gas. Kalau udah ancam-mengancam gini, bukan hanya Rusia dan Ukraina saja yang terdampak. Bisa-bisa, suplai energi global juga macet. Pengadilan di Singapura mengeksekusi mati seorang warga negara Malaysia karena menyelundupkan narkotika. Kontroversi mencuat karena seorang pakar menilai tertidana mati tersebut adalah seorang defable intelektual. Eksekusi mati dilakukan terhadap Naga Entran dan Malingem pada Rabu 27 April 2022. Pada 2009, ia ditangkap karena membawa sekitar 3 sendok makan heroin seberat 43 gram ke Singapura. Naga Entran sempat mengajukan banding pada 2011 ke pengadilan tinggi, namun ditolak. Pada 2019, ia kembali mengajukan banding dan kembali ditolak. Hukuman mati ini jadi kontroversi. Soalnya, pada 2017, seorang psikiater bernama Ken Ong menyatakan bahwa Naga Entran menderita disabilitas intelektual ringan. Kondisi kecerdasannya bisa jadi di bawah rata-rata, yakni IQ 70 sampai 85. Ini bisa memengaruhi penilaian dan pengambilan keputusannya secara signifikan. Namun, 3 psikiater lain mengatakan bahwa Naga Entran tidak mengalami disabilitas intelektual. Pengadilan pun memutuskan ia tidak dalam kondisi disabilitas ini. Petisi untuk mengampuni Naga Entran juga sempat dibuat. Sekitar 60 ribu orang menandatangani petisi tersebut. Kampanye urun dana juga dikulirkan untuk membantu keluarga Naga Entran. Sekitar 180 juta rupiah berhasil terkumpul dalam kampanye tersebut. Dan digunakan keluarga untuk mengunjungi Naga Entran di Singapura. Peneliti Amnesty International Rachel Chowahowart bereaksi atas hukuman ini. Ia menyebut bahwa apa yang dilakukan pengadilan di Singapura adalah tindakan terjala. Hukuman mati memang selalu menjadi kontroversi. Apalagi kalau kasusnya masih abu-abu seperti ini. Menurutmu, bagaimana? Terima kasih sudah tonton Narasi Pagi sampai habis. Besok kami akan hadir lagi di jam yang sama, 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Semangat beraktivitas dan semangat berpuasa bagi kamu yang menjalankan. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!